Salam menjujuanan di Bapak Tulang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam kekurangan apapun, amin. Hai, selamat malam, apa kabar kalian semua, Pemirsa? Nah, Pemirsa, saya harap kalian semua baik-baik saja ya, Pemirsa. Hari ini tuh saya mau siapkan buku anak saya untuk besok pagi ke sekolah, lepas tuh tengok Jumat. Jumat 24 dari 2023. Baca, buku, bola, bisa, bibik. Inilah dia tulisan Mageswaran ya. Saya mau tengok, tadi saya ada bagi duit tabung, apakah ditabungkan atau tidak oleh anak saya si Mageswaran, ini dia. Kalau kalian lihat, perhatikan di sini, Pemirsa. Buku tabungan Mageswaran tuh udah banyak, nampak tak tuh? Sebab dia rutin, hari-hari menabung. Si comel. Oh kakak, mana baik sekolah, Ndu? Ini mau siapkan buku amin pula. Ayo. Maha ini setiap pulang sekolah, pasti di rumah Nayan dulu. Tadi handphone saya nggak bisa, terus tadi kita tengok orang meninggalkan. Kepala saya sakit sekali, Pemirsa, karena pergi ke dua tempat orang meninggal. Panas-panas bawa motor, sakit. Lepas tuh saya minum penedul satu. Saya rehat tadi. Lepas sekarang sudah oke, Pemirsa. Makanya saya tuh buat video agak lambat sikit. Tapi saya ini semangatnya tinggi. Saya buat juga, Pemirsa. Nah ini, semua kamera saya sudah oke. Handphone yang tadinya jatuh ke dalam air itu sudah oke, Pemirsa. Sekarang saya nak minum kopi sedikit. Tapi saya nggak minum pekat-pekat. Saya hanya minum satu, Pemirsa. Nah, Pemirsa, di kesempatan kali ini, saya mau menceritakan kepada kalian, adat-adat orang Karo tuh, bila ada sedara, sedara terdekat lah, tak kisah lah, orang tua ke, anak ke, nah, bila sedara terdekat meninggal dunia. Ini saya hanya men-share kepada kalian, ya. Biar nanti tuh nggak pelik-pelik lah. Karena tuh di Indonesia itu, Pemirsa. Sukunya itu ada berpuluh-puluh. Setiap suku itu akan ada adat dan budayanya yang berbeza-beza, Pemirsa. Nah, walaupun sebenarnya di Indonesia itu memang ketuhanan yang Maha Esa. Kita tuh memang mewajibkan untuk memiliki agama. Tapi adat itu masih lagi dilestarikan, Pemirsa gitu. Jadi, tolong dia macam, kita tak boleh kaitkan antara agama dengan adat, ya. Karena sesuatu yang amat sangat berbeda, ya. Yang pertama, Pemirsa, ya. Ini pengalaman saya kenapa? Karena memang Bapak saya kan sudah meninggal. Jadi, ada pengalaman lah. Saya tahulah begitu, Pemirsa. Nah, Pemirsa. Jadi, saya ceritakan di sini lah beberapa benda yang mungkin kalau kalian tengok itu kalian rasa pelik, Pemirsa ya. Di adat orang Karo itu ada istilahnya begini, Pemirsa ya. Nah, tadi tuh saya pulang dari melihat orang meninggal. Jadi, tuh saya duduk di rumah mamak mecek. Jadi, di sana tuh ada mak saya, ada adik ipar saya, gitu kan. Jadi, saya sembang-sembang. Saya bilang, dulu, masa Bapak meninggal, saya bilang sama adik ipar saya, sana mamak saya. Nah, saya terjerit menangis di hospital. Terus, mamak bilang, eh, jangan, jangan nangis kuat-kuat. Nanti tak ada tenagamu lagi nangis siang. Pagi siang, kata mamak saya. Tahu, mak nir saya bilang. Terus, mamak nirmala bilang gini, eh, memang iya, Kak, katanya gitu. Dulu, saudara saya pun ada yang meninggal. Terus, kata bapaknya itu, eh, jangan, jangan habiskan tangisannya hari ini. Besok nanti gak sanggup lagi kau. Memang kayak gitu, kata orang, Kak. Katanya gitu, Pemirsa. Jadi, istilahnya orang Karo itu begini, Pemirsa ya. Mereka ini, ini, sekali yang saya bilang, jangan kaitkan ugama dengan adat, ya, Pemirsa. Mereka ini, dia memang suka sekali meratapi kepergian. Kadang-kadang itu udah berlebihan, tau gak sih? Udah berlebihan. Berlebihannya itu ya, misalnya tuh ya. Misalnya tuh, memang lah, kalau katakan orang tua kita atau anak kita, pokoknya saudara rapat kita itu meninggal, rasa sedih itu sudah pasti, tak payah cekap. Tapi kan, macam ada yang datang dari jauh kan. Mereka akan bersembang dengan si mayat gitu. Mereka akan, tolong sembang dengan saya sekali lagi. Misalnya ada Pemirsa datang, oh ini makcik sudah datang, ini pakcik sudah datang. Bapak bangun, tengok ini makcik kita, bapak. Hari itu bapak bilang mau beli ini sama makcik. Pokoknya dia akan ajak bersembang si mayat tadi gitu, Pemirsa. Dan itu, sampai sekarang tuh masih ada ya. Nah, itu adat orang Karo yang pertama, Pemirsa. Yang saya nampak lah. Yang kedua, Kalau misalkan yang meninggal ini orang tua, dan apa anakku? Habis? Oke, oke. Oke, oke. Tuh sana sama apa tuh. Minum. Yang kedua adalah Pemirsa. Kenapa saya bilang tadi, dia harus, gak boleh tuh misalnya, malam ini dia meninggal, tak boleh tuh harus kencang-kencang, harus kuat-kuat menangisnya. Sebab nanti kalau misalkan family datang, menangis, peluk, menangis, peluk, menangis, peluk. Dan bayangkan, saya aja dulu, waktu meninggal bapak saya itu, ya kan, pukul 8, pagi, dan bawa ke rumah, esok baru dikubur, karena menunggu kakak saya yang dari Pemirsa Baru, itu kepala rasanya mau pecah tau. Mau pecah. Karena kita nangis-nangis, dan dia gak tidur gitu. Pas kita tuh udah ngantuk, tiba-tiba family datang tuh, mereka nangis, mereka peluk, kita peluk, kita peluk, menangis. Jadinya kepala udah sakit, mau pecah gitu, Pemirsa. Makanya, ada baiknya memang, katanya jangan menangis terlalu dipaksakan, itu betul juga sih, Pemirsa. Terus, yang ketiga nih ya, yang ketiga tuh, kalau misalkan ya, kalau misalkan yang meninggal nih orang tua, entah mama, entah bapak, lepas tuh anak-anak mereka itu, belum selesai semua, belum berkawin, itu kita bilang tuh cawir metua. Kalau anaknya semua sudah menikah, dia tuh cawir metua, dia tuh boleh dibuat pesta besar-besar gitu, Pemirsa. Istilahnya tuh, dia meninggal tuh tenang. Gak ada lagi, sesuatu menjadi bebannya. Karena orang karo nih, apalagi kalau misalnya anaknya lelaki, itu kira hutang, dia akan mengawinkan, dan perlu duit banyak gitu. Tapi kalau anaknya semua udah kawin, dia meninggal, itu akan, macam dia, dia meninggalnya tuh dengan hati tenang. Jadi kita akan buat gendang, keyboard, begal, pokoknya meriah lah gitu, Pemirsa. Dan, menangis-menangisnya juga kurang. Udah, Nako. Oke. Tapi kalau macam bapak saya dulu, yang menikah tuh baru kakak saya saja, sementara kami tiga orang itu belum, memang sangat sedih sekali. Dan di situ nanti banyak orang akan menolong, dari segi duit untuk tangisan gitu, Pemirsa. Duit tangisan banyak orang, karena orang tuh kesian. Nah, Pemirsa, di saat orang tua kita meninggal, jogeti mayatnya tau. Joget gitu. Nanti ada satu lagu, yang dia suruh, pokoknya anak-anaknya, istrinya semua bangun untuk berjoget gitu. Sebenarnya gak dipaksa sih, karena kemarin itu saya gak joget, saya, Bapak Niel malah gak joget. Gimana mau joget, kepala pun udah mau pecah kan. Terus, ya nyanyi. Nyanyi gitu. Ya, kalau kalian tengok juga di acara tadi, saya melihat orang meninggal, kalian nampak tak, ini semua anak-anaknya, istrinya, pokoknya yang saudara rampa tuh, menjogeti, meratapi gitu, Pemirsa. Nah, itu memang, saya tengok ini sebenarnya sih kepada adat, cuman, kalau misalnya, saya tengok itu dia orang karo yang udah taat, mereka akan hilangkan, macam meratapi mayat ini udah hilang, terus itu acara macam, gendang-gendang berjoget-joget itu udah hilang, tapi kebanyakannya yang masih area kampung-kampung, karena saya ceritakan itu, saya kan orang kampung, sangat kampung, jadi adat-adat itu masih kental-kental, jadi kalian tuh, kalau misalnya tuh ya, nanti satu kali saya buat video di acara orang meninggal, atau bagaimana yang kalian dapat, seperti ini kok begitu, eh kok begini, itu memang adat kita orang, macam itu. Terus kalau orang meninggal kemana-mana, udah tahu dia pun terkena, istilahnya dia kan meninggal gitu, kehilangan dalam suasana berkabung, sedih, mereka juga harus menyediakan makan, untuk tamu-tamu yang datang, jadi kalau orang meninggal tuh, kita datang, kita makan juga gitu, sama seperti pesta, ya kan, nah, jadi ya udah makan gitu, Pemirsa, memang seperti itulah dia, ya Pemirsa, cuman apa yang saya suka dengan orang Karo nih, iyalah kerjasamanya tuh sangat kental, gitu, macam Bapak saya dulu, kita masih, masih call satu orang saja di kampung, Bapak saya sudah meninggal, dan kita call satu orang, orang di kampung, halo Bapak sudah meninggal, oke, mereka akan stand by, siapkan rumah, tikar semua untuk tamu-tamu, pokoknya mereka akan siapkan gitu, semua Pemirsa, dan kalau misalnya, uang yang kurang, biaya kurang, ya udah mereka akan, sama-sama menutupi, pakai dulu gitu, nanti kalau sudah selesai, baru kita hitung-hitungan, nah, bila orang tua kita, atau siapa-siapa meninggal, orang kampung tuh, akan bergantian, datang ke rumah, gitu, pokoknya bercerita-cerita, nanti hari esok, ini lagi datang, mereka akan bergiliran, pokoknya sampai, kita ini merasa, sudah sedikit tenang, tak teringat lagi, dengan mendiang, mereka akan bergantian, datang, gitu Pemirsa, dan itulah dia, sedikit sebanyak ya, ada orang Karo, yang mungkin, bagi kalian itu pelik, tapi memang begitu, adanya Pemirsa, nah, so, terima kasih banyak ya, kita jumpa lagi, di video berikutnya, terus tuh kalian, saya mau tengok saya, bye,